Dokta Merah Perkawinan Santai Ini langsung kita tanya Nonton ikut emosi Oke Untuk membuka sore hari ini Pak Gop Ini saya berdua sama Gop Yang disajikan Untuk teman-teman media dan seluruh penonton Indonesia Dan Pak Gop dulu Untuk membuka sore hari ini Yang ingin disampaikan ke teman-teman media Pak Gop silahkan Terima kasih kawan-kawan semuanya Atas kehadirannya hari ini Nomor sama yang berkawinan Seperti kalian semua tahu Pernah Sangat Dikagumi Waktu kita membuat senetronnya Itu adalah senetron pertama Rapi film di tahun 1996 Dan Ratingnya luar biasa Waktu itu Sampai membuat season 2 Dan season 3 Total 77 episode Maka Tahun 2020 Dapat ide dari Pak Sunil Ini film pernah Sangat Diminati oleh pemirsa Waktu itu diputar di Indosiar Dan Pertama Semua orang senang sekali Kenapa gak kita membuat filmnya Maka kita membuat filmnya Siap di 2020 Siap di 2021 Tapi karena pandemi Tidak bisa diedarkan Banyak masalah Maka 2022 tepat 25 tahun Setelah senetronnya tayang Filmnya akan tayang Pada tanggal 15 September Kami mohon doa restunya Supaya film ini Dapat diterima Oleh penonton Dan hasilnya memuaskan Terima kasih Amin Siap Terima kasih Pak Gu Kita ke Pak Sunil Pak Sunil Sebagai penurut Kita pengen tau Pak Sunil Ini Ini yang sangat luar biasa Pada press conference sebelumnya Dibilang juga Pada teman-teman media Kalau Dengan ideal besar ini Bisa bahwa penonton Indonesia Punya pengalaman yang berbeda lagi Dan tadi setelah disajikan Kita merasakan itu ya Teman-teman ya Ya Sabar yang parah Masih ya Masih ya Ya karena beneran Kacau banget Sendiri penurut Loh gitu Jadi kita kasih hadiah Kasih merchandise Yang mana Ngaku dong Ngaku dong Mana Pendiri coba Pak Gak pendiri Bentar Bentar Pendiri dong Oh ini Nah Nanti kasih merchandise ya Kasih 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 Pak Sunil yang kecil banget 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 Pak Sunil ini memang masih sebagian-kecil Dari kurang-kurang teman-teman media Mungkin seluruh penonton di Indonesia Pak Sunil Tapi Ini adalah gambaran juga Gimana orang Indonesia Nanti akan terbawa oleh Oleh filmnya Jadi Pak Sunil yang disapakan Iya Terima kasih semuanya Sudah hadir Kita Kumpang ini IP yang sangat besar Dan Saya juga Mengobrol sama Salvinah Dia juga merasa Terutama juga Nggak pressure banget Mempikir Nggak-mengkir Jadi Kita bener-bener subscribe Di Pegang oleh Titim Wati Mena Dan Sabrina juga ikut Terlibat di dalam Script Yang memang Yang kita kepengen sih Benar-benar Ini relate Semuanya Sangat dekat Ke Semua Masyarakat Konflik-konfliknya Problem-problem yang ada Sangat relate Jadi Bisa dirasakan Apa Oh ini problem Pernah dirasakan Gini Ada problem Keluarga ini Gimana Kesalahpahaman Jadi itu yang memang Kita mau sampaikan Semuanya benar-benar Supaya Emosi kita Juga terasa Ini nyampe juga luar biasa Ke penonton Mas Sudir Siang Terima kasih Mas Sudir Mas Sudir Di tengah Impinan juga Dari sebelumnya Kita tahu Raffi Films Sudah produksi Belum horror Dan juga di tengah Film-film Horror-horror lainnya juga Yang ada di Bioskop Indonesia Nah Ini film drama Disajikan 15 September Strategi apa yang Dibuat oleh Raffi Films Kepada nanti penonton Film Indonesia Agar Kebiosong Menjaksikan Film yang sangat Luar biasa ini Mas Sudir Silahkan Karena ini film Ini memang Really tepul banget Untuk semuanya Nonton Kalau Lagi pacaran Kalau jomblo Kalau nikah Semuanya Bisa Jadi Ini film Fresh Untuk Untuk hiburan Jadi Dari hidup Hidup yang Sangat Ya Bisa Bisa Banyak capek Jadi ini filmnya Hiburan Sangat lintas Ya sih Jadi semua Status percintaan Terwakili disini Nah sekarang kita Ke sitradara Mas Sauryan Tunggu tangan dulu dong Oh Thanks-nya banyak ya Tapi pas Mas Ambar Mergoki Di kantor Ada yang bilang Tabrak Ada yang bilang Tabrak Wah pegaw Tabrak Tabrak loh Saya gak disaksi Sekumis saya Ada yang marah Tabrak Ada yang tersekatnya Ada yang tersekatnya Tersi tabrak Oke Mas Ambrina Ini kita Tumpahkan dulu dong Sekali lagi Mas Ambrina Memadukan Dialog Adegan bersama Ensemble Cash Yang luar biasa Barangkan sama Mbak Titin Wanti mana juga Nulisnya gimana Akhirnya formula Bisa membuat kita Sampai Sebegitu terbawahnya Mbak Sabrina Seperti apa sih Sebetulnya Bersyukur banget Maksudnya Mulai dari skrip Mbak Titin juga Sudah memberikan Sebuah alur cerita Yang sangat Sangat Membantu kita juga Ketika ada Karakter Bersama Jadi Ketika kita Prep dialog Dialog itu Maksudnya Dialog antara Teman-teman Cash Juga sangat lancar Jadi kita benar-benar Ngebahas Satu-satu Motivasi karakter Yang benar-benar Sampai sedetail Kenapa Gue bisa ngomong Kata-kata ini Karena memang Karakter Ambar Sama Gilang Mungkin Walaupun Relatable kebanyak orangnya Tapi mungkin Apa yang mereka lalui Pasti berbeda Dengan teman-teman Cash Juga Jadi Sangat Sangat banyak Dialog yang dilakukan Supaya Karakter Ambar Gilang Yuli Dan semua teman-teman Cash Dan karakter Di film itu Akhirnya bisa Menjadi seperti Yang ditonton Namanya filmen sekarang Dan aku bersyukur banget Walaupun Maksudnya Aku juga tergolong Masih sangat Muda dan baru Maksudnya Aku Sangat Bersyukur juga Ketemu dengan Cash Jajaran Cash ini Gitu sih Iya sih Itu dia Tunggu tangan dong Luar biasa Karena di setiap Karakter yang Muda layar Masih-masih ya Mbak Buku aku juga Nggak menyangka Ternyata kamu yang Ngadu ya Ibunya Oh kan Oh 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 Itu Maksudnya Tanya-tanya Mas Ambar Terima kasih Nanti kita ngomong lagi Dengan pertanyaan Dari teman-teman media Kita ke Gimana Gimana ya Terima kasih Terima kasih Kemistri sama Pas Oka Tuh Gimana Pengen tau Kemistri berantem lulu Iya Berantem lulu Gimana tuh Gimana tuh Sulit ya Selanjutnya Ini kan juga Tadi yang Bahasa Brina bilang Karena pengalaman Masih-masih juga beda Dan ini disajikan Dengan script Yang kuat seperti ini Mbak Barshan Sulit Karena kan Di cerita Gilan dan Ambar ini Mereka menikah Sudah Sebelas tahun Jadi Cara mereka Berkomunikasi Cara mereka Apa Ketika berantem Atau apa Kan pasti beda Dengan orang yang Pacaran Atau orang yang Baru nikah Gitu Jadi Kita harus Membuat Semua orang Percaya Bahwa ini Memang udah Sebelas tahun Dengan Dengan Problem yang Ada diantara Mereka Yang kira Gak udah Muda Cukup Cukup sulit Dan Yang kita Disabri Nanti Yang kayak Jadi Setiap Kata Dalam Dalam Script Itu Jadi Pertanyaan Untuk kita Oke Itu Tunggu tangan Untuk Barshan Bukan di Rokasi Bukan Barshan Kita Tunggu Masa Soalnya Gak cuma Cewek-cewek Disini Gak ada Hashtag Tim Gilang Ya Kalau Mas Sokan sendiri Gimana Mas Kita bisa Ngerasain Kalau Co'o kan Ada tuh Tadi Getaran Yang Ternakan Tangis Tapi Tertumpah Juga Geter Ini Nangis Ini Nangis Nangis Wakan Nampai Sekarang Gimana Kalau Mas Sokan Antara Sendir Ngedalami Tergilang Sebegitunya Dan Dapat Juga Receh-receh Nanti Pas Pas Manisnya Pas Pahitnya Pas Orangnya Pas Orangnya Itu yang ngomong Soalnya Yuli Tadi Masuk Itu Rece Itu Pas Ini Ada Yang Nyo Ngani Jogok Jogok Tadi Gimana Bisa Sebegitu Dalamnya Ada Momen Dimana Geter Sampai Bisa Nangis Nangis Sampai Ada Momen Yang Bisa Bikin Kita Atau Ih Rece banget Kata Yuli Jadi sebenarnya karakter gilang ini sangat-sangat menarik Belum pernah saya ambil karakter Seperti ini sebelumnya di penampilan saya yang terdahulu Kalau biasanya kan karakter laki-laki itu ditunjukinnya sosok yang alpha Tapi ini sosoknya yang gak alpha Dia punya perjalanan hidup tersendiri Dia punya idealisme tersendiri Namun dengan idealisme yang tinggi Seperti dia semangat bekerja dan passionnya terhadap landscape architect Dia juga meninggalkan beberapa prioritas yang seharusnya dijadikan nomor satu Ironis banget seorang landscape architect yang pekerjaannya menata taman tapi dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri dan cenderung diabaikan Dan ada Oh Ada pekarangan halaman rumah yang disimbolkan tadi yang terlantar Namun pada akhirnya gilang sadar itu harus dimulai dari situ Kita gimana mau coba Kita gimana mau mencapai kebahagiaan, happiness Tapi yang di dalam rumah aja banyak yang gak selesai Jadi kayak benang kusut Jadi emang satu-satu gilang akhirnya sadar Kalau ternyata yang nomor satu adalah yang dibawah atap rumah itu harus diselesai Wow, tepuk tangan dong Ini luar biasa bisa nanti gilang ya Terima kasih Nanti kita mau lagi dengan pertanyaan dari Pantai Media Kalau ke Sheila nih kita mau pengen tau nih Ya kan banyak karakter yang mudah ada di diri kamu Seorang Sheila Darah gitu ya Apa yang bikin beda pendekatan kamu ke karakter Yuli ini dibanding ke karakter-karakter yang lain Jadi setengah menit ya Cerapah kalau minum ya Pendekatan buat Yuli Belajar ilmu rejik dari masa kakak ini Pendekatan untuk Yuli sih sebenernya masih sama ya pasti melewati proses reading Aku ngobrol sama Sabrina sebagai sutradara dan salah satu penulis juga Kira-kira Yuli ini pengennya dibawa seperti apa gitu Kita sama-sama tarik ke belakang kira-kira yang dia alami tuh apa aja sampai dia bisa jadi Yuli yang sekarang Dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang dia ambil gitu Jadi pendekatannya lebih kesana sih Yes itu dia kami berhasil sih Jangan-jangan nanti di sosial media ada tim Yuli juga nih Mungkin terjadi karena kayak gitu posisi yang Irbut aja kali gitu Kalau ketahuan gak boleh Oke terima kasih Nanti kita ngomong Tapi di belakang juga ada Yang berperan sebagai bangga Sedara itu Jaden dan juga Akhirnya ada keluarga biasa juga Disini Berlakan dong Jaden Boleh ceritain dong Dan juga Lirai juga Kemudian ke teman-teman ke kakak-kakak media disini Gimana rasanya Buat peran bersama dengan om dan tante yang ada di depan kamu Serunya gimana proses syutingnya Jaden Silahkan Kakak-kakak ya Ya Apa ya Pertama-tama Aku merasa sangat bersyukur ya Bisa dapet peran sebagai bagas Dan Bisa bermain dan bertemu kayak Mama Marsha, Papa Oka Dan aktor dan aktris yang lainnya Yang udah senior gitu loh Dan Mereka saat reading Segala gitu Aku Pada baik banget kepada aku Jadi pas syuting itu Udah merasanya enak gitu loh Jadi udah kayak keluarga Udah keluarga sendiri gitu ya Karena kamu disini Masa adik-adik Sebenernya disorot Punya masalah juga nih Untuk masalah Kakak dan adiknya ini kan Tapi jadi lebih enak Karena udah dari awal reading Udah kayak keluarga ya Jaden ya Siang Terima kasih Jaden Kita ke Alera Alera gimana Boleh ceritain gak Ke teman-teman yang ada disini Kalau aku Dari proses Aku sama kayak Mas Bagas Dari Proses reading Itu tuh Mereka udah Baik banget Sama aku Jadi aku udah kayak Ngep Mereka keluarga Yes Ini api sekarang Api sekarang aja Alera panggilnya Mas Bagas Suka Jaden Sia Terima kasih Teruk tangan dong Untuk Jaden Sata Alera Sampai kita Ngobrol sama pertanyaan Keroi dulu Roy Wah ini jadi sosok Akhirnya tau Sosok yang Kompor Jembelin Kompor Kompor Terus jembelin Lalu Ketekatannya gimana Untuk Di karakter ini Silakan Gimana ya Karena sebenernya Sebenernya karakternya Disakiti juga ya Ya kan Karena pacarnya Jatuh cinta dengan Pria lain yang udah Bersuami Eh beristri lagi Ya Ada tim Kemal juga Menurut gue Jadi sebenernya Kemal sendiri tuh Gak tau Kalo dia ngelakuin Kesalahan itu Dia hanya tau Cara untuk Menciptain tuh Bicara kayak gini Dan hubungan mereka Kan udah lama Jadi Dari proses Pertama kali Apa cuman Apa yang motivasinya Kenapa Yulinar Bisa sampe Mau ninggalin Kemal Dan berpindah Kenyamanan Padahal Bokor kurang nyaman apa Bokor ditambah gerimis ya Terima kasih Apa enggak Ungkapin aja Ungkapin Rintik-rintik Oh rintik-rintik Iya Nah oke Kita ke Mbak Nazira Say it all Saya malasai dibullyin disini My people My people Gimana Gimana Jadi ini adalah Satu peran Yang kemudian Karena gak Sebagai Hanya sebagai Temen dari Ambar disini Tapi juga punya Layer karakter Yang juga punya Peran penting Di dalam sini Mbak Nazira Seperti apa sih Prosesnya Dengan karakter Dina ini Silahkan Oke Jadi pertama kali Di hubungi Sama timnya Sabina Dan Titin Apa namanya Bani Untuk ikutan Itu Camuk ya Karena Aku Tunggu dari Restri perfilman Juga keluarga Aku tahu Persis Betapa besar Dan hebatnya IP ini Dan sekarang Aku gak bisa Berkata-kata lagi Karena hasilnya Adalah film yang Sama Lebih hebat lagi Di IP nya Jadi Bukan bersyukur aja Cuman Sangat bangga Untuk menjadi Bagian daripada ini Dan menurut aku Aku sempat nonton Sekali ya Aku sukanya Film horror Dan jarang Sedih nonton Aku rasa Ini adalah Film indah Yang menghanutkan Tapi bukan Film cengen Jadi ada bedanya ya Dimana Rasa itu Selalu ada Dan berkencamuk Macem-macem Aku sampai nangis Itu 7 kali Dan kenapa Bisa 7 kali Karena aku bisa Relate ke semua Karakter disini Itu yang membuat Aku bilang Film ini Dan Sabina Dan juga semua Pemain disini Dan juga Pada produser Luar biasa Apalagi Mbak Titin yang bikin Karena kita bisa Relate ke Oka Ke Caca Ke Sheila Juga ke Anak-anaknya Dan semoga Gak ada yang marah Sama Dina ya Terima kasih Bagaimana sih Bagaimana sih Bagaimana sih Bagaimana sih